Kita ke informasi selanjutnya di tengah kesibukannya sebagai calon wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat. Ahmad Dhani harus berusaha dengan kepolisian. Selain dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden, pentolan grup Dewa ini juga melaporkan sejumlah pihak atas penyebaran nama baik lantaran dianggap menyebarkan fitnah. Lantas seperti apa kasus ini bermula dan seperti apa langkah Ahmad Dhani jelang pemeriksaan dirinya. Adalah Ahmad Dhani, calon wakil Bupati Bekasi ini akan segera menjalani pemeriksaan polisi. Selain menjadi terlapor, Ahmad Dhani juga sebagai pelapor. Kasus ini bermula saat rekaman video Ahmad Dhani tengah berorasi pada aksi damai 4 November silang. Dalam rekaman tersebut, Ahmad Dhani diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dengan kata-kata tidak pantas. Ada tiga ormas yang melaporkan Ahmad Dhani kepada Polda Metro Jaya dan Bares Krimpolri. Ketiga ormas tersebut adalah Laskar Relawan Jokowi, Projo dan Pemuda Hanurab. Para pelapor menegaskan pelaporan ini tidak mengandung unsur politik, melainkan murni kekecewaan atas pernyataan Ahmad Dhani saat berorasi pada 4 November silang. Agar kiranya tidak ada keraguan dari kepolisian untuk kiranya melakukan upaya hukum, melakukan penegakan hukum, sehingga ini menjadi pelajaran yang kuat, yang berharga. Bagi siapapun orang, siapapun calon kepala daerah, ataupun siapapun yang bisa menjadi contoh teladan ke depan, tentunya kita harus bisa menjaga apa yang kita ucapkan dan harus bertanggung jawab apa yang kita sampaikan. Ini menjadi ukuran kita dan kita berharap pihak kepolisian tidak ragu dan bertindak cepat dan Pemuda Hanurab akan mengawal proses ini dengan seksama agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sementara itu dalam jumpa pers yang dilakukan Ahmad Dhani beserta kuasa hukumnya menyebutkan bahwa rekaman video yang telah menjadi viral di sejumlah media masa telah diedit atau proses penyuntingan. Pihaknya menegaskan tidak melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata tidak pantas seperti yang dituduhkan kepadanya. Dalam urayan singkatnya menyebutkan bahwa Ahmad Dhani ada video viral pada hari Jumat itu mengucapkan kata-kata penghinaan kepada presiden dengan mengatakan mempunyai presiden yang tidak mengerjai Habib dan ulama yang kedua ingin saya katakan titik, kemudian yang selanjutnya ingin saya katakan presidennya titik. Artinya apa? Ada yang dipenggal dan merubah makna daripada fakta video yang sesungguhnya. Merasa tidak melakukan penghinaan terhadap presiden, Ahmad Dhani justru melapor balik sejumlah pihak yang melaporkan dirinya kepada polisi. Dhani melaporkan pemilik salah satu akun Facebook lantaran dianggap telah memotong rekaman video yang menjadi viral di media sosial. Tim MNC Media memberitakan